Cherry, yes Cherry, bisa dibilang Cherry itu saat ini adalah mobil Cina terbaik dan sekarang dia nih ngeluarin Cherry Omoda 5 teman-teman dan si Cherry Omoda ini itu posisinya ada di antara Cherry Tigo 7 Pro dan juga Cherry 8 Pro nah seperti apa mobil ya, langsung kita cari tau aja Cherry Omoda 5, ini adalah mobil yang pertama kali diperkenalkan ke Indonesia pada gelaran IIMS 2023 yang lalu dan salah satu mobil yang cukup mendapatkan perhatian di pameran tersebut karena fiturnya yang melimpah dan juga desainnya yang sangat fituristik dan modern tapi ada yang tau gak sebenernya apa sih arti dari Omoda 5 nih jadi Omoda ini ternyata artinya adalah O nya itu berasal dari salah satu bahasa di daerah timur tengah nih yang artinya itu baru atau sesuatu hal yang baru sementara moda ini punya arti itu gaya atau tren nih teman-teman sedangkan angka 5 itu artinya adalah kapasitas penumpangnya jadi bisa diartikan Omoda 5 ini adalah tren baru dari mobil 5 penumpang oke juga sih ini artinya boleh 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 dan kalau teman-teman perhatiin kenapa produk-produk Cherry khususnya si Cherry Omoda 5 ini begitu sangat futuristik modern dan juga berani itu karena dia sekarang punya desainer yang dulunya desainer Mazda namanya si Kevin Rice teman-teman jadi si Kevin Rice ini karyanya begitu sangat keren ya terutama pernah ngedesain beberapa mobil yang sangat terkenal pada waktu itu teman-teman seperti Mazda RA Vision dan juga Vision Cope yang pada waktu itu dipuji sebagai mobil konsep paling indah tahun itu teman-teman jadi gak heran kalau sekarang desain dari si Omoda 5 ini begitu sangat futuristik berani dan modern serta model itu agak kekupe-kupe yang seperti mobil Eropa terutama kalau teman-teman lihat dari bagian depan ini begitu sangat berani teman-teman ini bempernya kesannya menyatu sama si grillnya dan grillnya ini modelnya hexagon seperti ini dan di tengahnya tuh kayak ada diamond seperti ini yang ini warnanya chrome dan ini logonya udah cherry yang baru dan lampunya ini udah keren banget lampu scene-nya juga udah bukan yang sekuensial yang terasa murahan tapi ini sekuensialnya kayak udah Eropa banget sih tuh bentuknya kayak huruf T seperti ini kemudian di sini lampu utamanya udah proyektor LED tapi di sini lampu focal lampnya masih reflektor LED teman-teman dan di bawah ada aksen merah seperti ini intinya di bagian depan kalau lu melihat ini agresif banget walaupun soal desain itu selera sekarang kita coba kepoin bagian sampingnya ini juga ada aksen-aksen merah yang bikin aura mobil ini jadi lebih racing teman-teman tuh merah dari mulai di pelk kemudian di sini juga ada merah merah seperti ini dan pelknya ini kalau biasanya teman-teman lihat di mobil-mobil pada umumnya itu kan black kemudian polis gitu ya dual tune gitu tapi di sini warnanya merah sampai di kalipernya itu juga warnanya merah bannya seperti ini dia punya profile band ring 18 dibalut dengan profile band 2155 dan remnya udah cakram di depan maupun di belakang teman-teman kemudian ini sepionnya juga ada warna merahnya dan udah lengkap nih jadi udah electric mirror kemudian juga udah electric retractable dan kalau teman-teman misalkan mau masuk gitu ya itu udah gak perlu kunci lagi teman-teman jadi misalkan tuh dia mengunci dan ketika teman-teman mendekat dia bakal nge unlock semua kuncinya dan sepionnya juga terbuka teman-teman ini semacam kayak fitur walkway ya jadi ketika teman-teman mau masuk itu udah gak perlu kunci dan ketika teman-teman menjauh itu teman-teman udah gak mencet gak perlu mencet apa-apa dia bakal ngunci sendiri salah satu fitur yang berguna banget buat anda-anda yang biasanya lupa ngunci mobilnya dan disini ada aksen semacam kayak satin krum seperti ini dan sepionnya juga disini udah ada kamera dan juga ada semacam kayak yang memvisualkan bacaan komoda di bawah kalo malem gitu jadi ketika teman-teman buka pintunya malem dia bakal ada tulisan yang mencitrakan tulisan komoda di bawah dan ini kalo teman-teman melihat dari samping ya kupe banget gitu dan menurut gua sih asik banget kalo ini dilihat dari samping teman-teman keren keren banget dan kita coba masuk ke bagian belakang ini yuk gua no comment sih ini desainnya keren banget sih futuristik dan sporty banget paling yang agak gua note dari bagian belakang adalah adanya fake kenalpot di kanan dan kirinya teman-teman ya walaupun dia ngemasnya secara visual tuh gak norak dan apa ya gak lebay gitu tetep enak dilihat tapi basically ini opini aja sih gua agak gak suka dengan aksesoris yang serba fake gitu pada intinya gua gak suka kebohongan sih asik intinya seperti itu tapi masih enak sih dilihat dan sebenernya kenalpotnya tuh ada di bawah teman-teman ada dua di bawah dan disini nih teman-teman gak bakal lupa berapa torsi mobil ini karena direpresentatifkan dengan angka disini 230T dan T ini artinya turbo teman-teman dan lampunya ini juga modern banget sih disini tuh lampu remnya tuh kayak 3D seperti lu teman-teman balok-balok seperti ini dan kalo nyala tuh emang keren banget sih dan ini udah LED semua mulai dari lampu mundur dan lampu remnya lampu sendnya tuh juga sekuensial kayak di bagian depan teman-teman kemudian disini ada lettering cherry jadi beda ya kalo di depan tuh logo cherry kalo di belakang tuh lettering bacaan cherry seperti ini dan spoilernya juga keren banget sih dia kayak ada dua layer gitu di bawahnya tuh ada aksen merahnya juga seperti di bagian depan samping teman-teman jadi kesannya jadi lebih lebih apa ya lebih sporty gitu kemudian disini ada wafer yang udah frameless tuh udah oke lah standard ya ada rear divogger dan ini juga ada kamera karena di mobil ini udah ada fitur 360 kamera jadi teman-teman bakal dibantu ketika teman-teman parkir atau ke jalan-jalan yang kecil itu bakal dibantu visibilitasnya di head unitnya itu yang mencitrakan si body mobil ini ya artinya lingkungan di sekitar mobil itu dicitrakan jadi ya bikin parkirnya lebih gampang dan juga untuk ke gang-gang kecil itu lebih mudah gitu mantaunya ya minimal mobilnya gak baret-baret lah kemudian disini ada satu dua tiga empat sensor parkir tuh ada empat sensor parkir dan cara membuka bagasinya itu ada berbagai macam cara bisa lewat di dalam bisa mencet disini yang udah elektrik dan bisa juga semacam kayak walkway oke jadi teman-teman tinggal dekat sini kemudian lampunya nyala kemudian sedikit teman-teman ngejauh dan yes bagasinya terbuka dan ini bagasinya cukup gede dan disini ada cover yang bisa nutupin barang-barang teman-teman kalau teman-teman bawa sesuatu yang berharga dan ini juga bisa dilepas coba kita lepas dulu aja deh cover ya dan untuk bagasinya seperti ini dan kalau emang teman-teman ngerasa kurang dengan volume dari bagasinya teman-teman tinggal ngelipet si bagian second row nya ini bisa rata lantai teman-teman proporsinya 40 60 tapi yang 40 nya itu ada di bagian kanan nah tinggal dilipet aja nah tuh cukup luas lah ini dan disini ada fasilitas buat ngecas-ngecas 12 volt dan ada lampu yang masih kuning seperti ini dan kalau teman-teman pengen naruh laptop biar lebih nggak ketahuan lagi nih bisa disini tuh ada seperti ini dan dibawahnya tuh tempat ban serep yang ini space safer teman-teman tuh seperti ini cukup lega intinya ruang bagasinya nah sip gua aja sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya yuk halo cherry nah itu tuh dia udah ada semacam kayak voice assistance ya jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini sebagai voice saya bisa melakukan itu ya saya akan menunjukkan menu health dan dia agak sedikit sensitif anaknya ya nah kayak gitu jadi teman-teman bisa memanfaatkan si voice comment ini untuk semisal membuka kaca jendela dan juga sunroof teman-teman ya lumayan ngebantu lah ya dan ini juga apa ya jadi mobil ini tuh cukup cukup konsisten gitu luarnya tuh sporty futuristik dan apa ya modern gitu ya desainnya dan di dalamnya juga ini lu masih bisa merasakan kesan itu gitu tuh disini desainnya tuh futuristik banget teman-teman disini ada dua layar nih masing-masing 10,25 inci jadi totalnya nih nyambung ke instrument cluster speedometer itu jadi 20,5 inci dan ini kesan itu jadi mobil ini jadi terlihat modern kali teman-teman nah kita coba lihat dulu nih menunya apa aja di bagian sini ini menunya ada picture kemudian ada pengaturan vehicle setting, local setting, phone dan juga disini udah ada fitur android auto maupun apple car play teman-teman kita coba buka satu-satu vehicle settingnya disini ada smart key teman-teman jadi ini ada fungsi tadi gue lupa jelasin welcome light function teman-teman jadi ketika teman-teman mendekat dengan mobil ini itu lampunya kayak semacam ngasih welcoming light gitu jadi ini mobil yang bisa sangat friendly dengan teman-teman gitu teman-teman datang aja dia udah nyambut dengan si lightnya ini teman-teman kemudian disini ada lighting settingnya intelligent high beamnya juga bisa di on-off kan dan ini head adjustmentnya itu bisa diatur dari sini tapi ini menurut gue ya agak ribet gitu kalau harus buka disini kenapa nggak dikasih bentuk fisik gitu gitu buat nge-justnya semisal kan semisal di samping si tirnya ini itu mungkin lebih memudahkan kita mengaturnya timbang harus buka-buka ini ya semacam shot cut lah disini juga harusnya ada ya tapi itu menurut gue aja sih dan disini teman-teman bisa nge-just nih dan ada citra nya juga tuh di sampingnya tuh lampunya tuh bergerak-gerak gitu karena kan ini mencitrakan ketinggian dari si headlight nya kemudian disini ada driver assistant setting yang isinya disini fitur-fitur keamanan aktif ya jadi kayak semacam ADAS nya nih advanced driving assistant system nya tuh ada 12 yang tadi gue bilang blind spot detection terus front collision warning disini sensitivitas juga bisa nih tuh tuh bisa cross, war, far, thunder, atau near dan emergency braking nya bisa di on off kan jadi kalau teman-teman driving enthusiast nih yang nggak pengen di assist-assist banget pengennya bener-bener teman-teman yang mengendalikan mobil sepenuhnya itu tenang aja ini bisa di on off kan teman-teman dan disini ada over speed alarm nih jadi ini gue setel tadi 125 makanya tadi tuh jalanan agak kosong dan aman ya gue lari 150 atau 60 itu udah mulai kayak muncul alarm seperti itu tapi ini bisa di set tuh paling kencangnya 130 paling pelannya ini 30 km per jam tapi kita coba set di 80 km aja karena tol tuh kebanyakan 80 km dan ini ada steering mood nya nih jadi ini steering nya ini bisa di bisa di atur nih ada sport ada comfort tapi saran gue sport aja ya kalau teman-teman suka agak agresif gitu ke sport aja karena comfort nya tuh pesannya ringan banget gitu kayak nggak tajem jadi udah lah di set ke sport aja teman-teman dan disini ada personalize nya disini ada ambient light yang disini bisa di atur warnanya jadi kalau malem ini bisa seperti ada ambient light nya tapi di belakang tuh ada nggak ya tau gue sih nggak ada ya semalam ya nyobain gitu tapi di depannya ini ada ambient light nya dan disini color nya juga teman-teman bisa adjust disini tuh ada banyak warna ya disini juga ada citra nya seakan-akan memvisual kan warna yang akan teman-teman ganti misalkan teman-teman ganti seperti ini tuh warnanya berubah oke kita lanjut dan ambient nya juga bisa ngikutin rhythm dari musik ya teman-teman oke banget sih ini disini AC nya udah dual zone seperti ini bisa nyetel sungguh di kiri dan di kanan tuh seperti ini settingan nya juga ada di head unit nya walaupun disini ada untuk penyetelan AC nya nih tuh disini tuh tapi nggak ini gitu mencet ya tuh eh AC tuh kayak nggak eh nggak yakin begitu tapi ini mungkin soal kebiasaan aja ya teman-teman mungkin nanti setelah lama-lama juga seperti biasa tapi untungnya ya dari head unit nya itu pengaturan volume nya tuh masih masih bentuk fisik puter-puteran seperti ini nih bulat seperti ini dan lanjut lagi disini oke dia udah ada fast charging yang ini tapi posisinya memang pas banget gitu jadi ketika teman-teman taruh handphone mau nge-charge sambil ngebuka google map itu bisa enak banget dilihat sambil nyetir biasanya kan mobil-mobil itu posisi fast charging nya itu ada di tempat yang tidak tidak cukup gampang dijangkau dan tidak cukup gampang untuk dilihat teman-teman tapi disini posisinya emang pas banget dan ini bahannya berasa mewah seperti ini biasanya kan cuma plastik itu doang ya tapi ini enggak dan disini buat naro kunci teman-teman kemudian disini tuas transmisi nya yang udah seperti bmw seperti ini pengoperasian nya cukup mudah dan dia nih cvt virtual 9 kecepatan teman-teman udah ada parking brake elektrik dan juga ada auto hold kemudian disini ada tempelan eh tempelan lagi ada pencetan untuk mode driving nya artinya kalau teman-teman kecepatan dia ada dua pilihan mode berkendara ada echo dan ada sport kalau echo dia warnanya hijau kalau teman-teman pencet ke sport dia langsung warnanya merah gitu yang kesannya kenceng gitu teman-teman kemudian ini ada cup holder yang ini bisa semacam sebagai pending juga ya kalau ini di bagian dalamnya dilepas jadi dia mengalirkan AC dari belakang nih ke sini ya lumayan bikin minuman teman-teman bisa lebih dingin atau tetap dingin gitu luang akomodasi disini cukup cukup apa ya cukup dalam gitu dan volume lumayan besar dan ini bisa dimanfaatkan untuk hand raise juga mengingat ini ada konsol di tengah yang gede seperti ini jadi kesannya apa ya kayak mobil mobil mewah lah ini bisa dimanfaatkan juga untuk hand raise oke banget sih dan ketika teman-teman bersinggal disini tangannya ini material yang empuk dengan jahitan kulit seperti ini teman-teman udah cukup oke banget sih yang tadi gua bilang tuh AC nya disini dan ini material piano black yang rawan banget kotor dan apa ya baret ya karena tuh ini aja gua pegang-pegang sedikit aja udah mulai ada bekas-bekas tangannya jadi harus rajin-rajin bersihin dan care sama si bagian si piano black ini teman-teman materialnya oke disini soft touch soft touch soft touch soft touch kemudian setirnya dia udah lengkap udah ada tilting dan teles topik dan di setirnya ada beberapa pengaturan teman-teman disini pencet-pencetan untuk pengaturan instrumen di speedometer dan di bagian kanan ini untuk sistem entertainmentnya di speedometernya tuh ada fuel consumptionnya disini ada settingan fatigue drivingnya teman-teman bisa set kemudian disini juga ada TPMS teman-teman artinya kita bisa memonitor berapa tekanan PSI dari bannya dan menurut gua fitur ini sih penting banget ya untuk memantau tekanan ban karena ban tuh satu faktor yang penting banget ketika teman-teman keluar kota melewatin trans jawa ya itu ban merupakan faktor yang harus teman-teman selalu cek gitu tekanannya dan disini teman-teman bisa selalu memantau berapa tekanannya karena kalau tekanan angin ban itu berkurang ya itu potensi banget untuk bikin ban kita tuh pecah teman-teman itu sih yang ditakutin ya tapi disini ada TPMS sehingga teman-teman bisa memantau tekanannya dari sini oke banget sih dan ini di pencetan di samping sini kita juga bisa nge-set jarak untuk si semi-autonomnya nih jadi kalau ini kita set jaraknya makin jauh dia auto brakingnya bakal ngasih jarak untuk kalau mobilnya masih jauh kita nih mobil udah mulai ngeram istilahnya seperti itu atau bisa kita set juga ke yang paling deket teman-teman dan gua senengnya lagi dari si Cherry ini adalah dia indikator panas mesinnya itu masih bisa kita pantau teman-teman bukan yang ketika ada masalah di cooling system ini dia baru muncul indikator itu apa ya bikin kita kayak kaget aja gitu teman-teman dan kalau ini kan kita masih bisa pantau nih normalnya seperempat atau setengah gitu lebih dari itu kita udah mulai cari space untuk menepilah ini menurut gue lebih apa ya lebih oke sih kalau menurut gua teman-teman disini ada kaca spion untuk naik ke belakang yang udah enak kalau kromatik ada lampu baca disini yang nggak bisa satu ya langsung dua ya langsung dua seperti ini yang udah LED dan disini ada sunroof ya bisa kita coba ya bisa tilting dan juga bisa ngebuka dan ini ngebukanya cuman sampai oh nggak bisa sampai Paul ya tuh cuman sampai segini tapi udah cukup oke sih ketimbang rivalnya tuh yang cuman panoramik dan nggak bisa dibuka dan bukanya juga seperti puzzle ini udah lebih oke ya tutup lah lanjut lagi joknya ini udah semi bucket dan disini yang gue suka adalah dia ada ventilat ventilated seat jadi teman-teman bisa nge-set dari sini kemudian disini ada keluar hawa-hawa dingin dan cukup ngebantu banget sih untuk wacah Jakarta Jakarta atau teman-teman yang tinggal di bukasi ini ngebantu banget temen-temen udah bucket seat seperti ini pengaturannya juga udah nah elektrik untuk dipengemudi dan juga penumpang udah cukup oke sih ini enak banget sini dudukin tuh ini jok-jok balap bentuknya seperti ini dan lagi-lagi jok ini bikin kesan interiornya jadi lebih sporty tambah konsol di tengah nah ini yang bikin dia seperti ia layaknya mobil dari masa depan wow ruang akomodasi disini udah soft opening juga yang lumayan eh lumayan besar teman-teman door trip oke emang disini masih plastik tapi disini nih ada kayak aksen-aksen seperti ini ini kemudian disini ada kayak kayak aksen kayunya kemudian untuk bersanggah juga disini udah material yang untuk temen-temen waru indonya udah auto up and down untuk di keempat kacanya udah nice lah setirnya balik lagi ke setir udah airbag so pasti ada enam airbag disini yang ini setirnya udah flat bottom seperti ini dan kulit tapi disini juga ada material piano black yang seperti yang gua bilang itu potensi banget untuk lecet dan timbul bekas-bekas seperti ini atau kotor teman-teman lanjut lagi disini door trimnya bisa naruh botol lumayan lah satu atau dua di rekomodasi lah disini ruang-ruang untuk penyimpanannya dan disini untuk ngecas disini tuh bolong ini dimanfaatkan untuk semacam ada dua power outlet untuk type C dan satu lagi ini type yang biasa ya gua type A ya gua lupa namanya tuh di samping ini kemudian apa lagi ya udah disini ada ya karena dia udah pake sistem ADAS makanya ada radar dan kamera disini temen-temen kemudiannya untuk startup engine buttonnya tuh desainnya tuh ini wah seperti ini nih keren 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 sun visor sun visor oke wow lampunya udah L ini nggak kuning lagi loh ewe banget ada kacanya juga kemudian sama di bagian penumpang juga wow sama dan ini gua baca disini dia udah made in Indonesia artinya kayaknya kayaknya dia tuh udah semi knockdown disini dan buat info aja kayaknya nantinya si cherry ini bakal mungkin fully ckd disini dan dan katanya best produksi untuk mobil setir kanan yang untuk diekspor nantinya ke luar negeri itu bakal berpusat di Indonesia artinya kalau itu bener kemungkinan ya spare part spare partnya bakal aman dan bukan nggak mungkin juga nantinya bakal ada cherry omoda 3 atau bahkan gosipnya juga nanti bakal ada cherry omoda BIV baterai electric vehicle jadi sebenarnya nih dia udah cukup serius nih disini tinggal ya kita lihat nanti aja tapi overall ini apa ya menggelet gua sih eh cukup oke gitu fitur-fitur dan desain dari interior ya temen-temen ya oke sekarang kita lihat bagian belakang ini nah ini bagian belakangnya dan well cukup apa ya cukup lega sih terutama di leg roomnya nih karena di jok depannya ini ini ada semacam lakukan seperti ini yang bikin leg room gua ini agak agak punya space tuh masih ada dua jari temen-temen gua tingginya nih 180 cm biasanya punya masalah kalau untuk di bagian tengah bagian tengah ini tapi ini masih ada spesies dua jari cukup oke di sini joknya masih sama kayak di depan tapi tidak ada eh ventilate ventilated seatnya minimal di sini ada keamanannya berupa sabuk pengaman dan juga ada isofix 1 2 3 ada 4 isofix temen-temen jadi kalau temen-temen punya anak kecil di sini udah cukup eh terakomodasi temen-temen tapi jujur untuk melihat ke depan ini agak terhalang dengan di sini headrest dari bagian eh kursi depan temen-temen walaupun di sini ada lubang seperti ini motif ala-ala jok-jok balap gitu dan di sini ada satim chrome seperti ini AC di sini ada kisi-kisi AC walaupun pengaturannya itu masih dari depan dan power outlet di sini selebihnya nggak ada lagi mungkin yang bisa diceritai paling oke di sini eh armrest dan ini armrest nya nggak nggak ngempleh ini kuat nggak yang bledeg gitu ini cukup oke dua buah cup holder di sini headrest tiga buah yang ini adjustable semua dan ini bangku belakang itu fix ya nggak bisa di-trick lining miringin dikit agak tegak sih ini kalau dibikin bisa miring gitu ya bisa apa ya direbahin lagi mungkin ini bisa lebih baik atau lebih nyaman untuk penumpang yang duduk di belakang ini temen-temen itu aja sih sayangnya dan kesimpulannya ini ruang kabinnya ya ini nggak sempit tapi nggak lega gitu rata-rata aja dan ini emang dia atap belakangnya kan kayak kayak kupe gitu ya jadi headroom gua di sini agak-agak mulai menyentuh ke si atapnya ini temen-temen oh ya sebelumnya ini door trimnya motifnya sama kayak nih depan temen-temen dan surprising disini ada Twitter ya temen-temen jadi untuk temen-temen penikmat audio disini udah cukup oke lah ada ada Twitternya disini dan gua nggak tahu sih berapa tepatnya titik audionya gitu tapi ya udah cukup oke lah terlebih disitu depan speaker-nya udah udah Sony temen-temen sip itu aja di bagian belakang yang nggak lega dan nggak sempit rata-rata aja dan kekurangannya mungkin ini kalau joknya dibelakang agak di rebahin dikit mungkin ini lebih oke temen-temen sip sekarang kita coba pakai poin bagian ini udah hidrolik jadi nggak perlu capek-capek ngangkat terus nyari penyanggahnya gitu ya ini udah nggak butuh e-volt seperti itu dan ini ruang mesinnya dia kapasitasnya 1500 CC dengan force induction artinya dia udah pakai turbo temen-temen dan output tenaganya itu 145 horsepower dan torsinya 230 Newton meter agak jauh ya horsepower nya dengan rival dari Jepangnya si Honda HRV itu kan dia punya 170 HP tapi ini cuma 145 HP tapi nanti kita coba ini apakah perbandingan di atas kertas itu bisa sangat jomplang sekali atau dia masih bisa sedikit mendekati nanti kita coba tes drive larinya seperti apa ini mobil nah kayak tadi tuh 1500 CC 4 silinder inline dan ini berpenggerak roda depan temen-temen tuh seperti ini udah cukup rapi ya walaupun emang belum semuanya diberi cover temen-temen tapi ini placement placement nya kemudian setiap sisinya itu rapih sekali si Omoda 5 ini temen-temen dan yang unik nih adalah disini ini untuk misi si air radiatornya ya ini tabung reservoirnya unik banget ya kayak model apa ya upo or planet gitu bulet seperti ini ini unik banget sih asli dan gua lupa ngasih tahu kalau ini mobil bisa udah juga dinyalain dari remote-nya temen-temen jadi temen-temen tinggal manfaatin remote-nya dia bisa menyala bisa nyala tanpa gua harus ke dalam dan kita lihat ac-nya apakah juga menyala ketika si mobil ini dinyalakan dan well air conditioner juga menyala cukup oke banget sih kalau mati bisa nggak ya gua nggak tahu kalau mati bisa apa enggak tapi kita coba matiin dari dalam dulu deh gokil sih ini nah gua lebih penasaran sama gimana sih rasanya si Omoda five ini yang torsinya 230 Newton meter kita langsung let's go jalan aja dan yang gua rasain ini mobil ya suspensinya karakternya nah dia cukup nyaman temen-temen jadi kalau temen-temen kena jalan lubang dia nih karakter suspensinya ini bisa dibilang agak-agak rigid tapi masih masih nyaman tapi gua nanti bakal cerita gak gimana rasanya kalau kita bawa ke jalan yang agak kosong kemudian kita sedikit kenceng dan kita coba jikjak rasanya gimana nanti gua kasih tahu nih setelah kita masuk tol temen-temen tapi ini untuk jalan-jalan jelek gitu ya melewati polisi tidur atau jalan berubang ini hitungannya masih masih empuk temen-temen dan nggak nggak ngampul-ngampul gitu masih nyaman lah ini kalau buat lu bawa jalan gitu sama keluarga ini masih enak tuh agak-agak stiff gitu agak-agak rigid tapi masih enak temen-temen kemudian filstirnya filstirnya kalau di jalan perkampungan seperti ini ini sangat nyaman dan memudahkan temen-temen untuk bermanuver gitu ya kalau di dalam kota kan butuh yang sat 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 gitu ini cukup cukup enak gitu buat bermanuver kayak gitu semisal parkir gitu ya ini sangat enak temen-temen tuh enteng banget karena dia udah udah pasti ya mobil modern udah electronic power steering temen-temen dan ini nih di instrument cluster speedometer nya ada kayak apa ya animasi yang seolah-olah mencitrakan kondisi lalu lintas di depan kita temen-temen misal ini di depan ada mobil gua dia bakal ngasih disini animasi mobil juga misalkan kalau temen-temen di depannya ada truk dia bakal ngasih gambar kayak seolah-olah di depan itu ada truk cukup informatif dan apa ya hitungannya ya lumayan oke lah dan soal film consumption ya kemarin beberapa kali nyoba gitu ini ada di range 19 sampai 110 gitu ya rute kombinasi dalam kota gitu yang kadang-kadang gua bejek itu 19 110 temen-temen boros kalau gua bilang enggak boros dan enggak irit gitu ada di tengah-tengah dan gua nggak tahu kenapa mobil-mobil Cina ya eh mobil-mobil Cina selain dia juga kan huling tuh gua pernah nyobain baik yang almas ataupun yang eh konfero itu konsumsi bahan bakarnya belum bisa menyaingi feel consumption mobil-mobil Jepang ya jadi kalau kita head to head kan Apple to Apple kan ini tuh head to head-nya paling pas adalah HR VRS dan ini tidak lebih irit dari itu luar kota gitu ya dengan kecepatan gua komentar kayaknya 90 km per jam itu 131 13 komaan gitu ya masih kalah dengan rival dari Jepangnya ya si HR VRS itu temen-temen Nah kita ini udah masuk tol nih dan ini mode berkendaranya dia punya dua mode berkendara yang satu normal yang satu spot temen-temen eh sorry maksud gue yang satunya itu echo yang satunya sport jadi nggak ada mode berkendara normal gitu ya nggak ada echo atau lu sekalian ngebut sport temen-temen ini kita masih di mode echo kalau lu pencet mode echo disini itu hijau layarnya tapi kalau di sport itu warnanya merah temen-temen dan ini CVT meteknya CVT virtual 9 speed tuh ada banyak contoh-contoh disini kayak simulasi itu ada mobil ada truk dan ini kalau kita hit-down oke cukup impressive tenaganya walaupun emang eh karakter CVT nya masih ada ditambah turbo ya dia ada turbo lag tapi turbo lagnya ini bisa dikatakan sangat tidak mengganggu gitu masih masih oke lah ini mobil dan sekarang kita coba ke mode sport Hai Oh sekarang kita coba ke mode sport yang gua bilang dia berubah warnanya apa disini di layar entertainment ini jadi kayak warna merah dan ketika kita gas wooo gas dan ini buat 125 speed warning nya dia kayak ajak warning gitu temen-temen Dan ketika kita set ke mode spot itu emang RPM terasa langsung naik Dan si PT-nya ini RPM-nya kayak nahan di RPM tinggi teman-teman Jadi cukup enak dan ini setirnya juga ketika dia kenceng ya Agak memberat Dan satu lagi yang pengen gue sampaikan Gue kan tadi pernah bilang gue pernah nyobain Tigo 8 Pro Tigo 8 Pro waktu itu mobilnya dengan horsepower dia kan 250 HP ya Dan itu kenceng dan ketika pada waktu itu gue kick down Emang setirnya itu agak sedikit fluty gitu Jadi agak sedikit uncontrollable gitu Tapi kalau ini ketika lu kick down Ini gue contohin gue kick down Itu masih bisa ke handle dengan baik setirnya Masih terasa power to weight rasionya ya Terasa lebih pas ketimbang Tigo 8 Pro teman-teman Tigo 8 Pro itu mobil yang horsepowernya gede Cuma kayak power to weight rasionya itu kayak gak pas Tapi kalau ini pas tenaga mesin dan juga bobot mobil itu kayak termix dengan baik teman-teman Jadi distribusi power itu bisa enak dirasain dan dikendalikan Oke sih ini Dan yang sebelumnya ketika ngeliat data di atas kertas itu gue jujur cukup pesimis ya Karena lawannya dari Jepang itu kan 1500 juga mestinya itu ditambah dengan turbo ya HRV lah langsung menyebut aja HRV RS Turbo Itu dia kan 170 HP Sementara ini 145 HP teman-teman Agak jauh tenaganya Dan jujur gue cukup pesimis waktu itu ngeliat datanya Tapi ketika nyoba langsung ini mobil ternyata CVT-nya cukup impressive dan cukup kenceng gitu Gak bisa dibilang oh ini mobil ini mobil enak Gimana ketika kenceng ya Kalau tadi di kecepatan rendah itu suspensinya Empuk dan nyaman Kalau di kenceng nih Itu belakang tuh agak-agak Agak-agak ngayun ya Gak tau ya ini opini gue aja Agak-agak ngayun teman-teman Ya oke lah masih bisa dimaklumin Tapi hitungannya ini masih cukup enak Kalau teman-teman bawa agak-agak kenceng Ini oke sih Enak banget Enak Enak banget sih teman-teman Dan soal visibilitas Ini oke Pilar A-nya ini Gak ngeganggu ya Dan untuk visibilitas ngeliat spion Dia enak karena spionnya terpisah dari sih Pilar A-nya ini Paling Ini Ngeliat ke belakang memang agak Agak kurang ya visibilitasnya Karena ini mobil tuh Set Set belakangnya tuh agak-agak coupe gitu ya Agak-agak menurun gitu Andai Jadi bikin kacanya itu Di belakang tidak Tidak apa ya Lebarnya tidak maksimal Untuk kita ngeliat ke belakang Tapi masih terlihat Tapi itu aja sih Sebenernya teman-teman Dan posisi mengemudi juga Ini cukup Compare sama Produk Chinese lainnya ya Let's say Langsung bilang aja deh Huling Ini Ini so much better sih Posisi Mengemudinya teman-teman Pengaturan setirnya udah Tilting maupun teleskopik Udah cukup Udah cukup lengkap Cuman emang Ini opini aja ya Kurang ke bawah ya Tiltingnya kurang ke bawah Dikit teman-teman Cuman ini kayaknya Kalau ke bawah ya Speedometernya agak kurang Terlihat Teman-teman Jadi mungkin ini Emang udah setelan Yang Yang bikin visibilitas Nelihat ke Instrument cluster speedometernya jelas Cuman Aduh ngomong cuman-cuman mulia Itu aja sih Di setirnya kurang agak ke bawah Dikit Teman-teman Lainnya oke sih Bangkunya ini Bangkunya cukup Enak Ketika teman-teman Bermanuver Ini Bucktop seatnya Alalah bucktop seatnya Ini cukup Enak Jadi ketika teman-teman Bermanuver gitu Ini contohnya begini Ini body rollnya Body roll mobil ini Masih ada Oh Oh Masih ada Cuman Masih cukup oke Masih cukup bikin nyaman Ditambah joknya ini Kan ada side Supportnya nih Yang Bikin teman-teman Ketika teman-teman Jalan keluar kota Di daerah perbukitan Dengan jalan yang agak Meliku-liku gitu Itu kan body rollnya Pasti kerasa Dan ini dibantu dengan Si Side support Dari joknya ini Yang Cukup Nyaman Karena Ini tidak terlalu Ngehook Kok ngehook Memeluk teman-teman Dengan sangat Apa ya Sangat Eh Begitu Tapi ini masih Masih terasa Nyaman Ini bisa dibilang Mobil Cina Yang Agak-agak Feel berkendaranya Itu serasa Lu naik mobil SUV Eropa Ini Udah bisa Di Di Apple to Apple kan lah Rasa Berkendaranya Buat quality nya Juga Bagus Well Jadi kesimpulannya Adalah Si Omoda Ini ya Dia tuh Variannya Tadi gue lupa cerita ya Ada Z Dan R Z Yang kita review ini Varian tertingginya Yang R Z Dan varian terendahnya Itu ada yang Varian Z Teman-teman Harganya Si Omoda ini Dimulai dari 334 334 Ya Untuk yang varian Z Kalau gak salah Sampai dengan varian Tertingginya Seperti ini Itu ada di Kisaran 400 Kecil 404 Juta Maybe Kalau Gak salah Dan Walaupun teman-teman Beli yang Omoda Tipe Terendah Ya Yang Z Itu juga Udah Tersematkan Fitur Keselamatan Adasnya Artinya Cukup Kita bisa Apresiasi Karena Beberapa mobil Varian terendahnya Itu fitur Keselamatannya Itu disunat Tapi ini Tidak ya Untuk di Omoda 5 Ini Teman-teman Dan Soal After salesnya Itu Cherry Ngasih Garansi Sampai 10 Tahun Teman-teman Dan Itu lama Banget Dan Garansinya Itu Mencakup Mesin Artinya Kalau mesin Kenapa Kenapa Itu selama 10 tahun Bergaransi Teman-teman Dan Ini cukup Value For Money Karena Rifalnya Dia Di HRPRS Turbo Itu Udah Diangka 520 Juta Jadi Beda 100 Juta Teman-teman Tapi teman-teman Dapet Teknologi Yang Sama Or Even Ini Fiturnya Lebih Canggis Itu Itu Kayaknya Vlog Hari ini Udah Mau Sore Dan Sampai Jumpa Di Vlog Berikutnya Teman-teman Intinya Good job Cherry Dan Jepang Kayaknya Perlu Waspada Sama Beberapa Mobil Kina Kina Tau Nggak Kenapa Harga-harga Mobil Jepang Itu Mahal-mahal Padahal Mobil-mobil Kina Itu Jauh Lebih Murat Tapi Kualitasnya Lebih Baik Coba Jawab Sendir Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di vlog Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sampai